Halo Bro and Sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Di video kali ini kita mau membahas pilihan warna All New IROC Connected yang berwarna merah teman-teman Jadi sebelum lanjut, kita simak dulu secara sinematik Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman, ini adalah All New IROC Connected 155 yang non ABS berwarna merah Kita simak ya, pengaplikasian warnanya itu seperti apa Kita mulai dari velg Velgnya itu berwarna hitam, glossy Kemudian lanjut ke sayap depan Sayap depannya ini glossy sebelah sini, sebelah sininya ini kayak kulit jeruk Dengan baut-baut yang udah L, jadi lebih mewah kelihatannya Lanjut ke atas, bagian atasnya sayap yang ber-DNA super sport itu bisa kita rasakan di bagian ini Ini dia yang menyerupai firing gitu teman-teman Berwarna merah dilengkapi dengan sticker-sticker seperti ini Lanjut ke bagian lampu depan atas Ini juga berwarna merah yang udah glossy Seperti ini teman-teman Terus di bagian ininya juga dibuat kulit-kulit jeruk gitu Biar nggak mudah lecet Lanjut ke bagian ini Sini Apa namanya stang depan itu juga dibuat ala-ala kulit jeruk Biar nggak mudah lecet Dan disini ada windshield yang ukurannya nggak begitu besar Sangat aerodinamis bentuknya Kemudian di bagian speedometer Bagian ini juga dibuat berwarna merah Dengan mengelilingi speedometernya Untuk yang penasaran dengan speedometer aerox Bisa lihat di atas ini ya Nanti aku cantumin Lanjut ke bagian tengah Bagian tengah karena ini bukan tipe ABS Jadi kuncinya itu masih Kunci gini Untuk speedometernya sekilas aja kita bahas Perbedaannya itu nggak ada informasi Di sini Smart stop system itu nggak ada Lanjut ke bagian bodi tengah Bodi tengahnya ini di bagian tengah itu Rada ngedoft tapi berwarna silver teman-teman Dan di bagian ini yang sering kita injak gitu Itu juga terbuat dari kulit jeruk Jadi nggak mudah tergores Smart Lanjut ke bagian deck Decknya Ini terbuat dari plastik teman-teman Jadi di sini itu kaki nggak licin Kaki nggak licin ya Kemudian di bagian ini Ngedoft Dan di bagian belakang Ini juga berwarna merah Sesuai dengan konsepnya Dengan stripping berwarna silver Bertuliskan 155 dan airoknya di sini Di stiker 155 juga Tanpa emboss Terakhir di bagian belakang itu Suspensinya belum menggunakan tabung Masih menggunakan Suspensi biasa seperti ini Oke Sekian dulu ya teman-teman Informasi All new airok yang berwarna merah Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax